Gunian berat-barat terus terjalin dan semakin erat ke depannya. Yang mulia, saya ingin menyampaikan fakta, yang pertama terkait kerjasama perdagangan. Alhamdulillah, perlindungan SEPA telah selesai dan Uni Emirat Harap adalah negara timur tengah pertama yang memiliki kerjasama SEPA dengan Indonesia. Saya juga menyebut baik kerjasama sistem pembayaran antara Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral Uni Emirat Harap. Serta kerjasama pembangunan kapal LPD untuk Angkatan Laut Uni Emirat Harap oleh PT. PAL Indonesia. Saya yakin semua ini akan memberikan manfaat yang positif bagi perdagangan kedua negara. Yang kedua, terkait kerjasama investasi strategis, investasi Uni Emirat Harap ke Indonesia semakin kuat. Dan salah satu yang jadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan di buku kota baru Nusantara dan dilirisasi industri. Yang ketiga, terkait kerjasama iklim dan energi bersih. Saya mengapresiasi dukungan investasi 145 megawatt pembangkit listrik tenaga surya terlapung di Dam Jirata yang akan dikembangkan hingga 500 megawatt. Dan terkait kerjasama pembangkit listrik tenaga surya terlapung di Dam Jirata yang akan dikembangkan hingga 500 megawatt. Dan saya mengapresiasi dukungan investasi yang akan dikembangkan hingga 500 megawatt. Saya juga menyambut baik groundbreaking mangrove research center di Bali dan kerjasama pembangkit listrik tenaga nuklir antara PRIN Indonesia dan INEC. Dan terima kasih yang mulia untuk dukungan nyata bagi transisi energi Indonesia. Yang ketiga, terkait kerjasama sosial budaya. Saya ingin berbaik pemberian Sayyid Award for Human Fraternity 2024 bagi Nadatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mendukung toleransi dan generasi Islam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pembangunan masjid di sumber kontagangan saya, masjid. Saya sayyid, dan juga rumah sakit, kardiologi di kota keberan saya, Solo, dan juga penangan jalan di Abu Dhabi serta masjid Joko Widodo di Abu Dhabi ini akan memperkerat hubungan kita ke depan antara Indonesia dan Indonesia. Terakhir. Terakhir, kalau ada waktu, saya ingin mengunggali yang beliau untuk berkunjung ke Indonesia di tahun ini. Sudah saya terbaik dan saya sangat merasa terlumat jika yang beliau berkenan dalam menurut ini. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.